Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, tidak percaya dengan angka-angka yang ditampilkan oleh Quick Count di Pilkada Jakarta 2024. Dharma meyakini dirinya bersama Kun Wardana bisa meraih suara lebih dari 52 persen. Calon Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, mengklaim pihaknya digembosi, sehingga perolehan suara versi Quick Count pasangan nomor urut 2 ini hanya mendapatkan suara sebesar 10 persen. Dharma menuding ada oknum yang membuat pendukungnya tidak bisa hadir di TPS dan adanya pasangan calon yang melakukan serangan fajar. Lebih lanjut, Dharma mengatakan angka golput yang mencapai 46,9 persen merupakan angka tertinggi dalam sejarah berpolitikan di Jakarta. Dia pun mempertanyakan kebenaran tingginya angka golput tersebut. Sebelumnya, dari 4 lembaga survei yakni Carta Politika, Indikator, Foxpol, dan LSI, Dharma pun meraih suara sebesar 10 persen. Angka ini naik signifikan dibandingkan dengan survei elektabilitas keduanya yang hanya 5 persen. Jadi sebenarnya kita seharusnya yang menang. Tetapi angka-angka yang kita disuguhkan itu adalah angka yang tidak sakral. Saya tidak mau mengatakan bahasa yang lain, tapi saya mau mengatakan angka itu tidak sakral. Karena jelas kalau sakral tidak akan ditemukan hal-hal seperti ini. Artinya kita sedang memilih pemimpin yang akibatnya akan berdampak buruk bagi tidak sahaja Harta, tetapi bagi bangsa ini. Bukan persennya yang tidak baik, tapi prosesnya, sistemnya yang memkirim menjadi tidak prudent atau tidak proven atau tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.